Selamat datang di video saya, welcome to my video, perkenalkan nama saya Galung Sityasambo Do Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuliah kerja bertema ekonomi kreatif dan memiliki judul penerapan inovasi budidaya ikon koi dengan menerapkan metode stripping Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan rincian apa itu metode stripping Observasi wilayah kuliah kerja, sosialisasi, tutorial penerapan praktek metode stripping serta marketing dari hasil metode ini Jadi langsung saja Aktivitas saya yang pertama adalah observasi wilayah kuliah kerja Jadi observasi ini saya lakukan di desa saya sendiri, yaitu di Dusun Rusomulyo, RT2, RW2, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, dan Kabupaten Banyuwangi Kita bisa melihat di sekeliling banyak sekali pembangunan dan sangat pesat pula pembangunan di daerah saya ini Dan juga di desa saya ini sangat didominasi oleh usaha bangunan Sebagai contoh pasir, batu bata, dan batako Jadi saya berpikir untuk mencari inovasi baru di desa saya ini Lanjut ke aktivitas kedua yaitu observasi sasaran kuliah kerja Jadi saya berpikir dengan banyaknya pembangunan saya akan beralih ke bidang lain yaitu bodhidaya Saya baru ingat kalau di tetangga saya ada yang punya bodhidaya ikon koi Jadi saya memutuskan untuk melakukan observasi di wilayah tersebut Saya mengobservasi wilayahnya mulai dari kolam Tempat bodhidaya, dan lain sebagainya Setelah melakukan observasi yang cukup Saya menyimpulkan bahwa tempat sasaran sangat cocok dan tepat untuk melaksanakan atau mempraktekan metode stripping ini Karena kita tahu bahwa setiap usaha punya kekurangan atau punya kendala di situasi pandemi saat ini Jadi dengan metode stripping ini diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil koi Dan mampu mempermudah perkembang biakan atau proses produksi dari ikan koi Setelah melakukan observasi Saya langsung lanjut ke aktivitas yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan pendampingan kepada target atau sasaran kuliah kerja Yaitu pembudidaya ikan koi Pertama saya melakukan wawancara kepada pembudidaya tersebut Dan menemukan beberapa masalah di budidaya ikan koi ini selama pandemi sebagai berikut Nah setelah tahu permasalahnya saya langsung melanjutkan atau memberikan solusi atau inovasi yaitu dengan penggunaan metode stripping ini Setelah melakukan sosialisasi dan pendampingan Target langsung melaksanakan praktek penggunaan metode stripping Jadi di video selanjutnya ini Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melaksanakan metode stripping Mulai yang pertama adalah pembiusan Jadi pertama-tama kita harus membius ikan tersebut Dengan menggunakan bahan yang sederhana yaitu minyak cengkeh Setelah ikan mulai terbius Kita bisa langsung mulai ke step selanjutnya yaitu pengurutan atau pengambilan telur dari ikan yang betina Jika ikan sudah terbius kita bisa langsung dengan mudah untuk mengambil telurnya Atau mengurut telurnya Setelah telur terambil Kita langsung ke proses yang untuk jantan yaitu pengambilan seberma Jadi sama saja yang pertama kita harus membius ikan tersebut Hingga pingsan untuk sementara Setelah itu kita bisa mengambil spermanya tersebut Sperma dari pejantan Setelah sperma dan telur sudah terkumpul Tahap selanjutnya adalah pencampuran Jadi sperma yang tadi terkumpul langsung dicampur dan diaduk di satu wadah Setelah dicampur langsung ke tahap terakhir yaitu penyebaran telur Jadi setelah telur yang dibuai sperma tadi langsung disebar ke kolam tersendiri Dan ditunggu hingga menetas Setelah menetas dan kita bisa melihat hasil akhir dari metode ini Yaitu seperti ini Ikan jauh lebih banyak dan hasil genetik lebih jelas Atau turunannya lebih jelas Kita bisa melihat warna yang sama dengan indukan yang betina tadi Jadi seperti itu total real metode stripping cukup mudah Dan bisa membantu untuk meningkatkan produksi ekonomi kreatif di bidang beridaya Baik setelah produk akhir sudah didapatkan Target sudah bisa dan mampu Serta berhasil melaksanakan penerapan metode stripping di budidayanya Langsung saja saya menyampaikan marketingnya Untuk marketing saya menggunakan sosial media Salah satunya adalah Instagram Seperti ini Saya menggunakan Instagram karena Instagram sangat populer dan mudah Untuk disebarluaskan Jadi saya memilih Menginovasi marketing Produk akhir dari ikan koi ini Menggunakan Instagram Terima kasih telah menonton!